Pembangunan ruas jalan tol Medan Binjai baru sepanjang 6 km dari total panjang 27 km. Pembangunan tersendat karena kendala pembebasan lahan oleh warga. Pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatra sudah direncanakan sejak tahun 2012, namun hingga kini proyek tersebut masih terhambat. Perkembangan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Medan Binjai bahkan baru mencapai 6 km dari total panjang 27 km. Kendala pembebasan lahan di kota Medan hingga saat ini belum dapat diatasi dan mengakibatkan pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Medan Binjai tidak dapat selesai sesuai target pada akhir tahun 2016. Sementara itu pembiayaan untuk proyek sudah disetujui semua pihak, termasuk persetujuan DPR, untuk menambah dana dari APBNP 2015 sekitar 3,6 triliun rupiah. Pendanaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur juga sudah direalisasikan. Lahan pasti ini sedang proses, kita mau menerapkan yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Pembebasan lahan ini sedang dihitung, kemudian sedang persiapan untuk pembayaran. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Irwan Pasaribu menyatakan, dengan penambahan dana tersebut, diharapkan pelepasan lahan dapat segera dilaksanakan. Kita harapkan tim percepatan di Provinsi Sumatera Utara dan tim yang ada di lintas kementerian di pusat untuk menyelesaikan persoalan di beberapa lokasi soal pembebasan tanah. Dengan itu nanti kita harapkan skedul, memang ini akan bergeser skedulnya, karena ternyata di sana belum selesai, tadi diakui oleh HHK, mungkin untuk yang binjai ke sana ini bisa selesai di akhir Desember nanti di 2016. Jalan Tol Trans Sumatera merupakan proyek jalan tol yang akan menghubungkan Lampung hingga Banda Aceh. Panjang jalan tol sekitar 2.800 km, dengan perikiran dana sekitar 150 triliun rupiah. Jalan Tol Medan Binjai dinilai sangat diperlukan untuk warga Medan dan sekitarnya untuk mengantisipasi kebacetan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Endang Junaidi, Metro TV